Pameran Teknologi Tahunan Consumer Electronics Show yang diselenggarakan di Las Vegas adalah salah satu ajang eksibisi teknologi internasional yang paling ditunggu-tunggu. Pada ajang ini, sejumlah perusahaan besar dan profesional di berbagai bidang industri teknologi di seluruh dunia memamerkan teknologi terkini yang dimilikinya, termasuk di bidang otomotif. Salah satu nama yang ikut hadir dan mencuri perhatian adalah Faraday Future, Perusahaan start-up yang bergerak di bidang pengembangan kendaraan elektrik cerdas ini menampilkan FF91 yang merupakan mobil otonom bertenaga listrik pertama mereka. Boleh dibilang, kehadiran Faraday Future FF91 adalah untuk menghadang dominasi Tesla di segmen mobil listrik. FF91 dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 1050 HP. Ini berarti FF91 memiliki tenaga yang setara dengan Ferrari Love Ferrari. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 2,3 detik atau lebih cepat dari Tesla Model S yang meraihnya di angka 2,5 detik. Baterai untuk FF91 berkapasitas 130 kWh dan dapat bertahan hingga 608 km dalam sekali pengisian. Ini berarti baterainya tahan lebih lama dari milik Tesla yang hanya bertahan sejauh 482 km. Untuk mendukung kemampuan otonomnya, FF91 dilengkapi dengan 10 kamera di depan dan belakang, 13 radar, 12 sensor ultrasonic dan high definition 3D lidar. Melalui teknologi ini, Anda bahkan tak perlu repot mencari tempat parkir saat ke mall karena mobil ini bisa menemukan sendiri tempat parkir bagi dirinya dan memarkir mobil dengan tepat. Meski menyebutnya sebagai mobil ultra mewah, namun Faraday Future berkata akan menjual mobil ini di harga setara sedan premium. Sebagai gambaran, BMW seri 7 di Amerika Serikat dijual seharga 80 hingga 100 ribu USD atau setara dengan 1 hingga 1,3 miliar rupiah. Jadi, besar kemungkinan harga Faraday Future FF91 akan berada pada kisaran yang sama. Rencananya, mobil ini akan mulai diproduksi massal pada tahun 2018 dan calon pembeli sudah bisa mulai memesannya dengan membayarkan uang muka sebesar 5 ribu USD atau setara dengan 67 juta rupiah. Untuk informasi terkini seputar dunia otomotif, kunjungi website kami di www.autotainment.com follow juga akun sosial media di at.autotainment dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami.